eh ayo ikut ini di atas rumah kami ini ya ya begini jadi welcome to jungle di sini hanya di atas rumah dan rumah kami itu ukurannya cuman 7x10 nah ini yang di bagian atas rumah kepotong tangga terus lahannya ini hanya seperti ini terus bikin rak raknya juga ditambah di atas di atas kalau panen turun ke bawah sini ini potnya dikasih kawat gini dicantolkan kayak gini apa sih tujuannya ya begini ini kalau petani nggak punya hanya lahan jadi tidak boleh menyerah hanya karena lahan lahan sesempit apapun yang adanya seperti nanti apa kita manfaatkan aja tak seperti ini nih apa sih tujuannya ya hanya untuk memanfaatkan lahan ya kalau di bawah lah karena di bawah rak itu ada sistem sungkup sistem sungkup ini untuk recovery yang baru dipotong nah jadi kita bertani tidak usah memikirkan harga sebagai petani tidak usah memikirkan harga nanti kalau aku panen ini laku dengan harga pasar yang sudah berapa yang namanya tani yang penting tani aja perbanyak aja jadi biasa dalam tanaman kalau yang belinya mahal jualnya murah itu biasa karena petani itu menjual dengan kuantiti tentunya dengan kualitas juga seperti contohnya tanaman ini tanaman impor ya asalnya ya dari dari dulu datangnya lewat batam dari Singapura mungkin dari Thailand dan dari Cina ya diperbanyak aja karena harganya memang sudah tidak seperti harga waktu baru datang ini hasil impor diperbanyak dari beli satu dipotong-potong jadi banyak terus florida gos ya sansifera ya apa aja kita minatnya dimana kita sukanya apa yaitu udah kita jalani kalau kami disini suka semua yang penting tanaman ada tanaman yang disini ini yang di atas rumah ini kebanyakan tanaman half sun atau setengah indoor lah gitu ini juga bisa panas tapi kalau di bawah kalau mataharinya 50% dia juga bagus nah ini alokasia dan kami juga budidaya sansifera ini juga kita sedang lagi aww lagi acara motong pilodendron nah pilodendron kita potong jadi sedang-sedaun seperti ini seperti video-video yang sebelumnya jadi bagaimana cara motongnya bagaimana cara recovery nya bagaimana cara pakai media tanamnya itu sudah ada di video lainnya ya oke ini melano sudah terlalu tinggi terus apa namanya kualitasnya ini juga sudah kurang perform ya jadi memang ini nanti dipotong-potong-potong-potong gitu seperti verokosum apa ini majestik gloriosum ya dari satu pot gini sudah bisa jadi berapa nih Oh ini majestik ini dulu dia daun pancing 123456 dari satu pot bisa menjadi enam enam pot enam pohon lagi ya kalau kita umpamanya belinya seandainya kita belinya lima juta gitu ya kita jual satu setengah gitu tapi jadi enam akan sudah laba tuh tinggalin satu lagi buat budidaya lagi jadi jangan menyerah meskipun harga itu turun eh gimana nanti kalau aku pelihara tanaman pilo ini ya sekarang tinggi tapi besok turun lagi itu enggak masalah jadi dari petani jangan risaukan masalah harga dan satu lagi banyak ketika video ini dibuat nih banyak yang bilang harga tanaman turun harga tanaman turun banyak yang teriak-teriak turun waduh harganya tidak rusak atau gimana tidak loh ya saya dulu ketika 2016 beli pilodendron itu untuk taman kan ingat kan seperti taman vertikal garden kalau sekarang di tahun 2021-2022 vertikal garden sudah ditanami bromelia Miana dan lain-lain pada zaman 2012 sampai 2016 kami buat taman vertikal garden itu dengan pilodendron loh karena memang lebih merambat yang paling murah memang belum mat tapi kita juga harus kasih warna di taman vertikal garden itu biasanya dikasih bilitea loh bilitea kabel busi verokosum itu dulu buat taman kan pada zaman-zaman itu kami beli verokosum itu bukan hitungannya bukan per daun tapi pernah beli itu sekitar harga Rp25.000 Rp50.000 itu sudah perform sudah besar gitu jadi kalau bilang harga tanaman itu turun ngopinya kurang jauh jadi harga tanaman sekarang ini lagi naik karena memang yang budidaya itu semakin sedikit pada zaman itu nah sekarang sudah banyak yang budidaya verokosum sudah ditawar aduh sekarang harga verokosum cuma sejuta dua juta dulu waktu setahun kemarin itu harganya dari bisa lima juta gitu kan ya wajar coba kembali ke tahun yang lalu cuma Rp15.000 Rp50.000 malah nggak tambah sedih kan nah tapi intinya tanaman itu harganya naik jadi kalau kita bertani di budidaya jangan khawatir mungkin anak-anak kita nanti yang kecil-kecil generasi selanjutnya mungkin sekarang ya sekarang ini di tahun video ini dibuat ya tahun video ini dibuat ini anturium silverblast harganya Rp100.000 segini dulu agak gede sekitar tiga tahun lalu itu Rp30.000 berarti kan naik nih harga tanaman padahal budidayanya saya satu tongkol satu tongkol ini bisa jadi 500-700 pot ya itu kalau anturium ya kita disini mau tani sansifera mau tani pilodendron mau tani anturium mau tani apa aja yang penting kita nikmati tanamannya ya di dinikmati aja ditunggu toh kita nggak ikut besarin kita hanya nyiram kita hanya ngasih pupuk kita hanya melihara ya yang maha kuasa yang bikin bagus ya kan kalau kita sayang sama tanaman itu tanaman itu akan mendapatkan hasil buat kita yakin saya kalau kita nggak pelihara tanaman itu atau dibiarkan begitu aja biar besar begitu aja tanaman itu tidak akan menghasilkan buat kita itu tanaman juga makhluk hidup loh tanaman juga bertikir loh jadi kalau kita sayang tanaman itu tentunya tanaman itu juga sayang sama yang milikinya oke selain kita menanam sendiri selain kita suka sama budidaya sendiri kita juga bisa saling bersilaturahmi ini kepada komunitas-komunitas tanaman yang ada di tempat anda komunitas tanaman yang ada di media sosial itu kan sudah banyak sansifera ada sendiri komunitasnya kebetulan saya adminnya nih di KSI terus di anturium ada kawan-kawan juga mendirikan komunitas anturium komunitas pilodendron jadi dengan adanya komunitas begitu itu bisa silaturahmi itu nanti bisa menjalin apa ya menciptakan pasar dari sana selain menciptakan pasar bisa berbagi ilmu dari sana eh punya ku kok kenapa daunnya ini tambah kecil nah di komunitas itu nanti akan saling menjawab saya yakin orang-orang di Indonesia mungkin di negara anda juga itu akan saling memberi tahu ketika sesama hobi dengan sesama hobi itu bisa menjadi saudara bahkan lebih dekat loh dari saudara ya enggak nah kami di sini juga budidaya anturium yang jenis kuping gajah biasanya ini dari biji ada yang dipanen split tapi juga kebanyakan kalau saya sih suka panennya itu dari biji meskipun dari biji itu hasilnya sedikit berbeda dari induknya itu tidak masalah karena saya petani yang lebih mementingkan kuantiti dan quality tapi kuantiti dulu karena jualnya murah tapi banyak ya seperti klarinerium punya satu tapi hasil panennya di sini bisa sekitar berapa ya nah sekitar 300 nya dari satu tongkol dan ini masih nongkol lagi nih masih berbunga lagi dan masih berbiji lagi itu sudah silverblast yang tadi itu sudah ditaruh di pot 8 ini sudah mau menetas lagi nah nanti sudah menetas lagi sudah ada yang nyerbuk lagi jadi semangat bertani kawan jangan ragu jangan pikirkan masalah harga nanti kalau aku nanam ini nanti kalau panen harganya turun wah susah nah itu namanya petani yang kurang ngopi ya petani yang kurang berkomunitas petani yang kurang kurang nyalinya kecil lah gitu loh jadi jangan khawatir jika anda budidaya apapun mungkin saya budidaya ini bukan niat bertani tapi hanya suka aja ngeliat ya udah performkan ikutkan kontes disitu banyak komunitas-komunitas yang mau mewadai hobi kita disini Indonesia komunitasnya oke mulai dari anturium agave eh semua jenis tanaman lah sansifera eh banyak pokoknya bisa dilihat nih wah ini kuping gajah ini sudah anu lidah gajah nih sudah nyerbuk nih ya kita gosok begini aja biar dia selfie biar nanti bijinya tetap jadi lidah gajah oke kawan jangan khawatir tentang pertanian tanaman hias selain kami sudah bisa ekspor kalian juga akan bisa memasarkan ke luar negeri tapi juga konsumen domestik ini juga sangat membutuhkan kita ayo semangat budidaya tanaman hias jangan pikirkan masalah harga yang penting kita bertani 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 harga nanti pasar tidak mungkin mengecewakan kita yang penting kualitas dan kuantitas oke kita sudahi dulu video ini saya akan melanjutkan kegiatan kami hari ini menanam di lahan sempit bertani di lahan sempit jadi semangat budidaya di lahan sempit semangat terus menjadi petani gerakan pemasaran domestik dan ekspor jangan menyerah salam budidaya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye